Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika Steven bertumbuh di Inggris, jodohnya di masa depan sedang bertumbuh di dunia yang berbeda. Evelyn Bohol lahir di pulau terpencil yang hanya bisa diakses dengan kapal. Di tempat Evelyn tinggal, tidak ada air keran, listrik, ataupun sanitasi yang higienis. Ketika Evelyn kecil, ia bercita-cita ingin menjadi barista di tempat mewah, supaya ia bisa menikah dengan orang luar negeri. Ketika Steven berusia 21 tahun, ia ditawarkan sebuah kesempatan untuk memperluas perusahaannya di Hong Kong dengan imbalan gajinya naik tiga kali lipat. Tentu hal ini didukung penuh oleh ibunya Margaret. Margaret merasa bahwa Steven adalah orang yang pintar dan penuh dengan bakat, sehingga ia yakin bahwa Steven bisa bekerja dengan baik di negeri lain. Steven pun menerima tawaran pekerjaannya. Ketika sudah bekerja beberapa lama di Hong Kong, ia berlibur ke Filipina bersama dengan rekan-rekan kerjanya. Sementara Evelyn sendiri memutuskan untuk bekerja di usia 13 tahun. Ibu Evelyn awalnya menolak karena ia masih kecil. Tetapi Evelyn memaksa untuk bekerja karena keluarganya tidak punya uang. Butuh waktu dua hari untuk berangkat ke kota Angeles dari tempat Evelyn tinggal. Angeles dikenal sebagai ibu kota seks di Filipina. Banyak gadis muda bekerja di klub malam dan bar untuk mengirimkan uang ke keluarganya di desa. Untuk menghadapi stres yang dihadapi, Evelyn mulai mengkonsumsi obat-obatan. Satu-satunya jalan keluar bagi gadis-gadis tersebut adalah dengan mendapatkan pacar yang kaya. Evelyn akan menjadi salah satu dari gadis beruntung tersebut. Ia akan bertemu dengan Steven, calon suaminya di masa depan. Ketika mereka bertemu, Steven langsung jatuh cinta pada Evelyn. Steven memberikan 500 pound sterling kepada pemilik bar tempat Evelyn bekerja, supaya Evelyn tidak perlu bekerja lagi di sana. Mereka pun mulai hidup bersama. Evelyn mengabari keluarganya bahwa ia sekarang memiliki pacar dari Inggris yang siap menghidupinya. Evelyn juga mengatakan bahwa jarak usia mereka adalah 10 tahun, tidak terlalu jauh bagi Evelyn. Saat itu Evelyn berusia 17 tahun ketika mereka menikah. Mereka pun dikaruniai dua orang anak dan tinggal di Hong Kong tempat Steven bekerja. Beberapa tahun kemudian, mereka pindah ke Angeles tempat mereka bertemu. Evelyn sudah berada di dunia yang berbeda. Dulu ia bekerja untuk mendapatkan satu pound sterling semalam. Saat ini, ia mendapatkan uang jajan seribu pound sterling dari suaminya setiap bulan. Mereka tinggal di perumahan terbaik di sana. Suaminya juga menyawa asisten rumah tangga untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Hal ini membuat Evelyn menjadi malas. Ia sering tinggal di kamar seharian dan tidak melakukan apapun. Hal ini tentu janggal bagi Margaret, karena Evelyn bahkan tidak mengurus anak-anaknya. Bukan hanya hidup Evelyn yang berubah, tetapi juga hidup keluarga Evelyn. Steven sering mengirim uang bulanan ke keluarganya dalam jumlah yang besar. Cukup besar untuk membeli kapal pancing dan rumah yang dibangun dengan batu bata. Steven juga selalu membayar perjalanan keluarga Evelyn untuk datang ke kota Angeles. Anehnya, setiap kali mereka datang, selalu ada barang yang hilang dari rumahnya. Seperti bantal, penanak nasi, selimut, dan banyak hal lain yang bisa dibawa oleh tangan. Evelyn pun membiarkan hal ini terjadi, karena ia berpikir bahwa Steven bisa membelikan yang baru. Keluarga Steven juga sering mengunjungi mereka di Filipina. Margaret selalu membawa rekaman setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama. Suatu kali, Margaret dan suami barunya merasa perilaku Evelyn mulai janggal. Ia sering marah dan terganggu dengan Steven. Selain itu, Evelyn juga sering menghabiskan waktu dengan telepon selulernya. Evelyn bahkan sering tertawa ketika menelpon atau melihat pesan teks di teleponnya. Mereka pun yakin bahwa Evelyn memiliki kekasih simpanan. Margaret dan suaminya bukan satu-satunya orang yang merasakan kejanggalan ini. Gina, adik Evelyn, yang bekerja sebagai suster bagi anak-anak Evelyn juga merasakannya. Gina pun mengkonfrontasikan hal ini kepada kakaknya dan ia mengaku. Evelyn mengaku bahwa ia memiliki pacar dan bercerita bahwa hubungannya dengan Steven sedang bermasalah. Evelyn juga menceritakan bahwa Steven adalah seorang miliarder dan kekayaannya akan diberikan kepada Evelyn jika Steven meninggal. Lama kelamaan, Steven mulai merasa bahwa istrinya mulai menjauh dari dirinya dan keluarga yang mereka punya. Istrinya sering diberi uang bulanan, tetapi selalu meminta lebih. Beberapa kali, Steven menemukan uangnya hilang diambil istrinya. Steven bahkan menemukan anaknya tidak pernah disekolahkan, meski Evelyn diberi uang sekolah. Akhirnya Steven pun muak dengan kelakuan istrinya dan memberi Evelyn ultimatum. Ia mengancam Evelyn untuk mengembalikan semua uang yang pernah ia ambil. Steven juga memberikan pilihan pada Evelyn. Jika ia tidak sanggup mengembalikan uangnya, Evelyn harus mencari pekerjaan atau pergi kuliah. Evelyn tidak menggubris ultimatum Steven. Steven memintanya untuk bercerai jika kelakuannya tidak berubah. Evelyn pun panik. Ia pun dihadapkan dengan pilihan untuk kembali ke kehidupan lamanya, di mana ia tidak memiliki apa-apa dan harus bekerja di bar dan klub malam. Tidak lama setelah ultimatum ini, Steven pergi untuk urusan bisnis dan menginap di apartemen milik temannya, Mike, di Manila. Suatu malam, tiga orang asing masuk ke tempatnya dan menodong senjata ke kepala Mike. Salah satu dari mereka bertanya, apakah ini orangnya? Dan rekannya menjawab, bukan. Mereka pun mendobrak ke kamar Steven dan langsung membunuh Steven. Setelah kejadian itu, tiga orang tersebut langsung kabur dari kamar Steven. Mike panik melihat kondisi Steven dan berusaha mencari denyut nadi, tetapi tidak ada. Mike pun langsung menelpon polisi untuk melaporkan kasus ini. Keluarga Steven mendengar kabar ini dan jelas mereka terkejut mendengarnya, padahal mereka baru saja berlibur bersama. Margaret dan suaminya langsung terbang ke Filipina untuk mengunjungi pemakaman Steven. Margaret lagi-lagi melihat kejenggalan dari menantunya. Ia tidak menceritakan apapun mengenai kepergian Steven. Evelyn juga tidak mengunjungi mertuanya ketika mereka berkunjung di sana. Evelyn bahkan tidak terlihat sedih di pemakaman suaminya. Margaret mulai mencurigai menantunya. Ia mulai mencatat semua percakapannya dengan Evelyn. Ia bahkan menyawa detektif privat karena pekerjaan polisi terlalu lamban baginya. Detektif tersebut mulai menjaga rumah Evelyn 24 jam selama beberapa hari. Ia melaporkan kepada Margaret bahwa ada dua orang yang datang ke rumah Evelyn. Pacar Evelyn dan teman pacarnya. Margaret pun mengirimkan hal ini ke polisi. Polisi pun menanyakan hal ini kepada Mike. Apakah Mike mengenali wajah dua pria yang dikirim Margaret? Mike mengaku bahwa dua orang tersebut merupakan dua dari tiga pria yang membunuh Steven di apartemennya. Mereka pun ditangkap atas dugaan pembunuhan. Sejak penangkapan mereka, Margaret mulai mendapat ancaman dari kolega-kolega kedua orang tersebut. Mereka mengakui bahwa mereka tahu siapa Margaret dan di mana ia tinggal. Akhirnya setelah dua bulan investigasi di Filipina, ia dan suaminya kembali ke Inggris. Tetapi mereka tidak akan kembali tanpa membawa cucu-cucunya. Mereka merasa bahwa Evelyn tidak bisa menjadi ibu yang baik, tidak peduli terhadap anak-anaknya, dan berbahaya. Sayangnya, Margaret hanya berhasil membawa Jessica, salah satu dari cucunya, ke Inggris. Ia masih harus mencari Joshua, cucu yang satunya. Margaret mengetahui bahwa Joshua tinggal bersama dengan besannya di pulau terpencil tersebut. Margaret pun mengirimkan investigator ke pulau tersebut untuk memberikan uang ke besannya dengan imbalan memberikan Joshua ke Margaret. Dua bulan setelah Margaret pulang ke Inggris, akhirnya ia bertemu dengan cucunya, Joshua, di bandara Heathrow. Sekarang kedua anak-anak Steven tinggal di Inggris bersama dengan Margaret. Bagaimanapun, Margaret tidak tinggal diam. Selama dua tahun, ia terus menginvestigasikan penyebab kematian anaknya. Untungnya, Margaret mendapatkan bantuan dari relatif Evelyn, yaitu Gina, adik Evelyn, dan tantanya, Asuncion. Asuncion bersedia untuk membantu Margaret dengan mengawasi suami Gina, Robin, yang bersikap janggal sejak kematian Steven. Ia pun memujuk Robin untuk bercerita mengenai kematian Steven. Robin menceritakan semuanya kepada Asuncion, yang nantinya disampaikan kepada Margaret. Ia berkata bahwa Evelyn datang ke rumahnya tengah malam dan mengajaknya pergi. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi, tetapi mereka berhenti di sebuah apartemen. Tiga orang pria, termasuk dirinya, masuk ke apartemen tersebut untuk membunuh Steven. Sementara Evelyn menjaga dan menunggu di mobil. Ia juga mengaku bahwa pacar Evelyn yang menembak Steven sebanyak empat kali. Ia sendiri tidak tahu rencana pembunuhan tersebut sebelum ia dilipatkan. Robin juga menceritakan bahwa Evelyn menginginkan harta Steven, yang akan ia dapat jika Steven meninggal. Pengakuan Robin membuat pacar Evelyn dan temannya diberi hukuman penjara, serta menyeret Evelyn untuk bergabung dengan mereka. Kedua pria tersebut dihukum seumur hidup atas tindakan mereka. Robin dibebaskan atas imbalan memberikan bukti dan saksi untuk kasus tersebut. Pada Februari 2004, Evelyn ditangkap atas kasus pembunuhan suaminya. Meski bukan ia yang menembakkan pelurunya, ia tetap bersalah atas konspirasi pembunuhan. Kemudian, Evelyn bersikeras bahwa ia tidak bersalah, meski banyak bukti mengarah kepadanya. Pacarnya ditemukan memiliki kunci apartemen tempat Steven dibunuh, dan tetangganya mengaku pernah melihat Evelyn pulang subuh setelah pembunuhan terjadi. Pada akhirnya, Evelyn terbukti bersalah. Ia tidak diberi hukuman mati, tetapi dipenjara seumur hidup dengan durasi maksimal, yaitu 40 tahun, tanpa pembebasan bersyarat. Ketika juri memberikan dakwaannya, Margaret dan suaminya menghadiri sidang tersebut. Evelyn nampak hadir sendirian, tanpa dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Margaret menjaga kedua anak Evelyn dan Steven, meski ia yakin suatu saat anak-anaknya akan datang kepada Evelyn, dan mempertanyakan perbuatannya. Bapak ibu, sungguh konyol tindakan Evelyn. Ia memiliki semua yang diharapkan oleh semua orang. Kehidupan yang stabil, suami yang baik, hidup berkecukupan, bahkan disayang oleh keluarga besar Steven. Tetapi Evelyn justru membuang itu semua untuk mendapatkan kekayaan yang instan, yang bisa ia nikmati bersama dengan pacarnya. Ia bahkan menolak tawaran suaminya untuk bekerja dan kuliah. Belum lagi cara Evelyn mengelola keuangan membuat suaminya bingung. Kemana uang tersebut pergi? Padahal setidaknya, Evelyn bisa belajar cara mengelola keuangan untuk membantu suaminya. Ia bisa saja belajar melipat-gandakan apa yang ia punya, melalui cara yang lebih halal tanpa perlu membunuh. Trading forex bisa menjadi salah satu alternatifnya. Karena tidak perlu modal yang besar atau pendidikan yang khusus. Dengan kata lain, siapapun bisa melipat-gandakan uang yang mereka miliki melalui trading forex. Tetapi sayangnya, bukan itu jalan yang diambil oleh Evelyn. Ia lebih memilih jalan yang lebih keji dan mengakhiri hidup suaminya sendiri. Bagi bapak ibu yang ingin tahu lebih detail dari kasus ini, silahkan kunjungi Real Crime. Sekian cerita Lina kali ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya.